Ini contoh kenapa saya tadi bilang, bangkitkan jiwa wira usaha Hanya dengan bersuka aplikasi, sekarang duitnya sudah triliunan Next Ini siapa? Wah, nggak jadi berarti nggak jadi Nggak jadi dapat, semuanya tahu Kenapa yang Gojek tahu, kenapa yang Atta Halilintar semua tahu Yang Bapak Nadim Makare Menteri Komunik Paskel dijual tanpa memakai riset and development Next Jangan corak-corak atau yang namanya biasanya apa? Pandalisme Tahu pandalisme? Misalnya datang ke sekolah, bawa pilok Lalu ditulis di sini Namanya siapa? Cantika Iya, nanti I love you, cantika Nanti, apa namanya Tulis go to hell Misalnya begitu Itu bukan apa-apa Uangnya buat beli pilok berapa Nanti dihitung, guys, di Apa namanya? Tembok Ujiannya kapan? Belum Belum tahu Belum tahu Belajar yang baik Kenapa? Belajar yang baik Kalau tidak Naik kelas Berarti kan harus mengulang Kalau mengulang Biayanya dari mana? Karena biaya itu Sebagian besar juga disubsidi oleh Negara Harusnya bisa dipakai oleh Anak sekolah yang lain Dipakai oleh Yang nanti tinggal kelas Dua kali Lipat untuk Melakukan Kegiatan belajar-belajar Di Kelas yang sama Misalnya tinggal kelas Di kelas sebelah Besok Ikut belajar lagi kan Itu biaya juga Maka Untuk menekan biaya Ya harus belajar dengan baik Bisa Naik kelas dengan Nilai yang Memuaskan Next Lalu apa? Berbangkitan jiwa Wira usaha Bangkitan jiwa Wira usaha Itu apa? Mulai kecil Mulai gratis Tidak dipungut biaya Berapa Ongkos Biaya Orang sakit Covid Kembali sehat Itu kira-kira Antara 70 Sampai 120 Juta Yang berat Kalau yang ringan Itu dikumpulkan Di sebuah Tempat Kalau di Jakarta Namanya Wisma Atrik Kalau di Sumba Barat Namanya Wisma Mandayu Kalau di Sumba Timur Namanya Hotel Apa yang lupa saya? Oh Itu dikumpulkan Di situ juga Harus punya biaya juga Sewa tempatnya Ngasih Memberi makan Lalu dokternya Juga harus dibayar Lebih Karena dia Bekerjanya Tambah Jam kerjanya Semuanya Sehingga Tapi butuh biaya bayar Nah Itu semua Dibiaya Tadi sudah dikatakan Dari kacat Maaf Tadi saya dapat Telepon Dari kantor Pusat kami Mengenangat Ini kan hari Ibul Bagi kantor kami Hari Ibul Saya Ditanya Apakah benar Dari Sabtu Bapak Ke Luar kantor Ini Untuk urusana pasien Langsung Jadi kantor pajak itu Sangat ketat Tadi saya di telpon Benar gak Keluar Ke Tentang kantor Di hari Ibul Untuk urusana pas Dan jadilah Untuk TGTS Untuk anak didik Di Sumbah Tengah Saya lanjutkan Ini Tadi sudah dijelaskan Semua